Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Rabu 7 Juli 2021 terangkum dalam Sumekunyus Informasi pertama, pemerintah Provinsi Sumsel berkomitmen menjaga hak-hak wanita mensamaratakan kedudukan seorang wanita khususnya di bidang hukum dan politik Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Sumsel Haji Mawardi Yahya pada pembukaan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang hukum politik, sosial, dan ekonomi Rabu 7 Juli Mawardi mengatakan perlu peran wanita di DPR atau DPRD agar dapat mengambil langkah-langkah kebijakan yang bisa membantu pemerintah Penjaminan hak-hak wanita sesuai dengan undang-undang sebagai wujud emansipasi bagi wanita Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Heni Yulianti SIPMM menyampaikan maksud diadakan acara ini adalah untuk mendorong perempuan berpolitik sehingga dapat mencapai angka 30% keterwakilan di Provinsi Sumsel Dari data KPU, untuk saat ini peran wanita dalam dunia politik baru berkisar di angka 23% maka dari itu kami mendorong perempuan untuk berpolitik sehingga dapat mencapai angka 30% ke depannya Menurutnya, perempuan di Sumsel jangan sungkan untuk maju berpolitik dan mau mengikuti pilkada di tahun 2024 mendatang Pemerintah Kota Palembang akan melakukan pengetatan PPKM Mikro di mana dalam masa ini operasional kafe, restoran, dan mal akan dibatasi yakni hanya diperbolehkan buka sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Pengetatan PPKM Mikro di Kota Palembang ini sesuai dengan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri guna memutus penyebaran COVID-19 Selain Kota Palembang, ada 43 kabupaten, kota, se-Indonesia yang diwajibkan melakukan pengetatan PPKM Mikro ini Balik Kota Palembang, Haji Harno Joyo mengatakan sekarang ini operasional kafe, mal, dan restoran sampai dengan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Terhitung dari tanggal 9 hingga 20 Juli 2021 jam operasional pusat perbelanjaan hanya diperbolehkan buka sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Untuk legalitas aturan tersebut, pemerintah Kota Palembang akan membuat surat edaran Sejak tanggal 6 Juli pihaknya sudah melakukan sosialisasi Pengetatan PPKM Mikro ini diharapkan dapat menurunkan angka kasus COVID-19 Untuk itu, Harno Joyo berharap semua pihak harus mendukung Laksanakan protokol kesehatan dengan serius Deni Sumeko TV melaporkan Sejumlah pengendara roda 4 dengan plat angka terakhir ganjil terpaksa memutar balik di hari kedua sosialisasi penerapan ganjil genap Dalam operasi penyekatan di 4 titik ruas jalan di Kota Palembang Petugas gabungan polisi di Suhub serta Pol PP Sejak pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Berjaga di Simpang 4 Jalan Kapten Arifai Petugas menghimbau beberapa kendaraan berpat ganjil Agar tidak masuk ke jalan menuju Simpang 5 DPRD Provinsi Sumsel Sosialisasi penerapan sistem genap ganjil Juga dilakukan di Bundaran Kodim, Kota Palembang Jalan Merdeka menuju Jalan Tasik Tidak sedikit juga kendaraan berpat ganjil tidak mengugris Simbawan petugas dengan tetap memaksa memasuki jalan tersebut Sekedar informasi, ada 4 titik yang menjadi tempat penyekatan Pemberlakuan kendaraan ganjil genap Yaitu Jalan Angkatan 45 menuju arah Kapten Arifai Jalan POM 9 ke arah Jalan Sumpah Pemuda Jalan Merdeka Simpang Kodim ke arah Jalan Tasik Jalan Simpang Arifai, Samsat ke arah Lampu Merah Simpang DPRD Provinsi Sumsel Sosialisasi penerapan aturan sistem genap ganjil Untuk kendaraan roda 4 ini berlaku hingga 2 minggu ke depan Dimulai dari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat Fadli, Sumeko TV melaporkan Senyum sumberingga terpancar dari wajah Ernie Anggera ini 42 tahun Ketika rumah panggung kayu ukuran 3x6 meter persegi miliknya Menjadi salah satu dari 75 unit rumah yang dibedah menjadi layak huni Bedah rumah dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serangkaian memperingati hari jadi Provinsi Sumsel ke 75 tahun Ernie menuturkan sudah 4 tahun mengajukan program bedah rumah ke pemerintah dan baru disetujui Ernie berstatus dengan janda 6 anak Pada acara launching bedah rumah di Jalan Haji Sakowi RT20 Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang Rabu 7 Juling Kepada Gubernur Sumsel Haji Hermanderu Ernie menceritakan sudah 40 tahun menghuni rumah bersama 6 anaknya Keseharian Ernie menjadi asisten rumah tangga sementara anaknya yang pertama bekerja serabutan Kondisi rumahnya jauh dari layak saat hujan atap bocor Gubernur Sumsel Haji Hermanderu menyampaikan Program bedah rumah sebanyak 75 unit dilaksanakan serentak di 12 kecamatan 40 kelurahan di Provinsi Sumsel Program ini masih dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Sumsel hasil kerjasama ASN, BUMD, dan BUMN di Provinsi Sumsel Fadli Sumeko TV melaporkan Keluarga net terabut 7 Juli siang dikagetkan dengan beredarnya video yang mempertontonkan seorang wanita yang hanya mengenakan pakaian dalam Wanita diperkirakan berusia 40 tahun tersebut berjalan dari bawah flyover simpang bandara mengarah ke jalan SMB2 Menuju salah satu SPBU yang berada di kecamatan Alang-Alang Lebar Polisi yang mendapat informasi ada seorang wanita setengah telanjang berjalan di tempat umum langsung mendatangi lokasi Polisi memberikan pakaian untuk dikenakan Petugas juga mengamankan wanita tersebut ke Mapolsek Sukarami Kapolsekta Sukarami Kompol Budi Hartono melalui Wakapolsekta AKP Undarsot SH mengatakan Wanita yang belum diketahui identitasnya tersebut tidak mengalami gangguan kejiwaan Dia memperkirakan wanita tersebut sedang mabok dan masih bisa berkomunikasi tapi agak ngawur Di saat petugas mencari identitas keluarganya, wanita tersebut kembali kabur keluar dari Mapolsekta Sukarami Untungnya setelah berkoordinasi dengan pihak Dinsos Kota Palembang, wanita tersebut dapat ditemukan Dan sekarang sudah diamankan dan dalam naungan pihak Dinsos Edo Sumeko TV melaporkan Pemeriksaan saksi-saksi kasus dugaan korupsi dan ahiba Masjid Sriwijaya Palembang terus berlanjut Kali ini tim penyidik Kitsus Kejati Sumsel kembali memanggil Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Sumsel Ramadan Basyeban Selain memanggil Sekwan untuk diperiksa dan dimintai keterangan untuk dua tersangka Mukti Sulaiman serta Ahmad Nasuhi Rabu 7 Juli Tim penyidik juga memanggil anggota DPRD Provinsi Sumsel Hairul Esmat Diyah yang kala itu sebagai wakil ketua DPRD Sumsel periode 2014-2019 Sekwan DPRD Sumsel Ramadan Basyeban sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Barat turun terlebih dahulu Dari lantai 6 gedung kejati Sumsel usai dilakukan pemeriksaan Ramadan Basyeban mengaku kepada penyidik hanya menjelaskan mengenai prosedur pemberian dana hiba Dan merupakan persetujuan dari rapat paripurna Berbeda dengan Ramadan yang dimemberikan keterangan secara gamblang Hairul Esmat Diyah dengan menggunakan pakaian safari Memilih untuk irit bicara Kepada awak media yang mencoba konfirmasi dia menyarankan Untuk bertanya kepada penyidik dan bergegas pergi Fadli, Sumeko TV melaporkan Demikian Sumeko News hari ini Jangan lupa 3M memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton